Pedang berbunga dendam jilid satu. Musim salju di Telaga Soe memang indah mempesona. Bagaikan bidadari sedang bersolek. Tetapi bagaimanapun juga, dalam hawa yang sedingin itu, jarang sekali orang berkeliaran di jalan besar. Salju turun bertebaran, jalan tertutup warna putih. Hening sepi. Hanya di bawah pohon houtua, masih terdapat beberapa anak yang tengah bergembir area bermain main. Membentuk boneka dan orang-orangan dari salju. Ada yang saling timpuk-menimpuk seperti orang berperang. Gelak tawa membahana riuh rendah. Di antara delapan anak yang tengah bermain membuat orang-orangan salju itu tiba-tiba mereka berhenti dan memandang ke muka. Dan di ujung jalan yang jauh, tampak sebuah tandu yang dipikul empat orang lelaki berjalan seperti terbang cepatnya. Tandu itu bagus sekali buatannya. Keempat dindingnya terbuat dari kaca jendela sehingga yang duduk dalam tandu itu dapat melihat pemandangan di luar. Tetapi ternyata yang duduk dalam tandu itu bukan seorang hartawan atau orang berpangkat yang pada umumnya memang mempunyai tandu yang mewah. Melainkan hanya seorang anak perempuan berumur empat belasan tahun, seorang darah remaja. Darah itu sebaya dengan anak-anak perempuan yang sedang bermain main salju. Hanya bedanya kalau anak-anak yang bermain salju itu wajahnya berlumuran salju dan pakaiannya hanya dari kain kasar. Adalah darah dalam tandu itu berwajah putih seperti batu pualam, mengenakan pakaian tebal dan topi dari bulu rase yang mahal harganya. Berada dalam tandu, darah itu tak henti-hentinya memandang keluar. Di belakang tandu, diiring oleh seekor kuda tegar. Penunggangnya seorang lelaki setengah tua yang mengenakan mantel warna hijau gelap. Penunggang kuda itu memiliki alis lebat, sepasang biji macu besar dan wajah yang gagah. Dia mencongklangkan kudanya pelahan-lahan mengiring di belakang tandu. Waktu tandu tiba di tempat anak-anak bermain, beberapa anak yang bermain itu mengunjukkan sikap macam-macam. Ada yang menyengir, ada yang sengaja melototkan mata, merentang mulut lebar satu ebar seperti setan. Sudah tentu darah yang berada dalam tandu itu tertawa geli. Sekonyong-konyong ada seorang anak perempuan berteriak keras dan maju selangkah. Dengan mengangkat segumpal salju yang besar, dia lalu melontarkan ke arah tandu. Peristiwa itu terjadi secara tak terduga-duga dan cepat sekali sehingga keempat pemikul tandu yang tangkas juga tak dapat berbuat apa-apa karena terlongong-longong. Boom! Gumpalan salju sebesar bola itu dengan cepat menghantam tandu. Sebenarnya darah yang di dalam tandu tidak kena apa-apa, tetapi entah bagaimana tiba-tiba ia menangis keras. Melibat itu sekalian anak-anak yang sedang bermain-main itu tertawa dan bertepuk tangan ke girangan. Terutama anak perempuan yang melontar salju tadi, bukan kepalang senangnya. Keempat lelaki pemikul tandu berhenti meh satu etakan tandu dan salah seorang segera melesat maju ke belakang anak perempuan tadi, mengulurkan tangan terus mencengkeram bahu anak perempuan dan diangkatnya. Budak setan, barangkali engka sudah bosan hidup, ya bentaknya bengis. Wajah anak perempuan itu pucat seketika. Tetapi dia tak menangis, malah dengan mata melotot memandang lelaki itu. Sudah tentu lelaki itu marah dan mengangkat tangan hendak menampar anak perempuan itu. Tetapi tiba-tiba siku lengannya terasa mengencang keras sekali. Dia tertegun dan memandang ke arah siku lengannya, hah, seketika semangatnya seperti terbang. Ternyata sikunya telah dililit oleh seekor ular yang sebesar jari tangan. Umumnya pada musim salju, bangsa ular tentu bersembunyi dalam lubang. Tetapi ternyata ular yang melilit sikunya itu tampak tangkas dan gesit sekali gerakannya. Pemikul tandu pucat seketika dan membuka mulut hendak berteriak tetapi ah, ah, tidak dapat bersuara. Dan tepat pada saat itu, dari sebatang pohon yang penuh berlumuran salju, melayang turun seorang wanita. Rambutnya terurai kacau dan wajahnya menyeramkan. Masa rentak anak perempuan itu pun berteriak. Keempat pemikul tandu terkejut sekali lebih-lebih yang siku lengannya di lilit ular itu makin menggigil keras. Selekas tegak di tanah wanita itu pun bersuit keras dan ular itu pun dengan cepat melepaskan lilitannya dan meluncur pergi. Keempat pemikul tandu yang sudah pecah nyalinya itu gepoh mengangkat tandu dan terus lari ngiprit. Anak perempuan tadi tertawa gelak-gelak dan mengejek kepada darah yang berada di dalam tandu dengan menyeringaikan muka. Tepat pada saat itu tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang berhenti di depan wanita berambut kacau tadi. Tetapi dia tak bilang apa-apa melainkan hanya menuding wanita itu dengan jari yang gemetar disebabkan bibirnya juga ikut gemetar hendak mengatakan sesuatu tetapi entah bagaimana rasanya kerongkongannya seperti tersumbat sehingga tak dapat mengeluarkan sepatah katapun juga. Anak perempuan tadi mengangkat muka dan memandang orang tua itu dengan gembira. Jangan bicara dengan mamaku, dia tak mau bicara dengan manusia serunya. Orang tua itu menghela nafas longgar katanya, budak perempuan, ini mamamu. Anak perempuan itu tak senang, serunya, kalau bukan mamaku mengapa aku memanggilnya mama. Tiba-tiba orang tua itu berjongkok untuk memandang anak perempuan itu. Beberapa saat kemudian lalu berdiri dan memandang kepada wanita aneh yang terurai rambutnya. Daging-daging pada wajahnya tampak berkerunyutan, hatinya kacau tak keruan. Beberapa jenak kemudian, entah kenapa, dari pelapuk mati orang tua itu mulai bercucuran air mata. Sebenarnya anak perempuan tadi masih mendongkol. Tetapi ketika melihat orang tua itu mengucurkan air mata, tiba-tiba dia tertawa, Lut yang, kenapa engkau menangis? Tampaknya orang tua itu memang berusaha untuk menahan air matanya agar jangan sampai mengucur keluar. Tetapi sesaat si anak perempuan bertanya, air mata orang tua itu malah tak dapat dibendung lagi, bercucuran makin deras. Dengan jari yang gemetar, dia menunjuk pada wanita yang lehernya berkalung ular, yalah ular yang telah melilit si kulengan pemikul tandu tadi, kemudian dengan suara yang dipaksakan dia berseru, Tetapi wanita itu tak menanggapi dan tetap menatap pada orang tua itu. Wajahnya sayu, setitik pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa atas seruan si orang tua yang penuh keharuan itu. Dari sikap dan penampilannya itu, jelas menunjukkan bahwa wanita itu tentu sedang menderita gempa bumi dalam hati sehingga perasaannya hancur dan pikirannya tak waras lagi. Seruan muaiku atau adikku dari orang tua itu penuh dengan nada yang haru dan mesra. Setiap orang yang mendengarnya tentu akan tersentuh perasaannya. Tetapi ternyata yang dihadapi orang tua itu hanyalah seorang wanita yang sudah kehilangan kesadaran pikirannya dan seorang anak perempuan yang tak tahu apa-apa. Yang masih polos hatinya sehingga malah menertawakan orang tua itu. Hai, Pak Tua, mengapa engkau ini? Engkau bertanya sendiri lalu menangis. Dan kemudian engkau memanggil mamaku dengan sebutan muaiku. Mesra sih mesra tetapi apa tidak salah kenal? Sambil masih bercucuran air mata, orang tua itu gelengkan kepala, engkau tak tahu. Dia memang adikku. BWNU, BWNU ma kecil. Apakah engkau tak kenal aku? Aku adalah toakumu, engkau yang paling besar. Nada orang tua itu makin rawan sehingga anak perempuan itu lak mau menertawakan lagi. Dia hanya terlongong-longong memandang orang tua itu. Setelah mengusap air mata, orang tua itu menunduk dan bertanya kepada si anak perempuan. Anak perempuan kecil mama orang Shicho bukan? Wajah si anak perempuan yang semula berseri, tampak terkejut seketika. Serunya, ya, benar mamaku Shicho, dan aku pun juga Shicho. Anak perempuan itu bicara dengan polos. Bukankah tak salah kalau ia mengatakan bahwa kalau mamanya Shicho maka dia pun juga Shicho. Mendengar kata-kata itu si orang tua makin resah. Kata-kata anak perempuan itu menunjukkan sampai di mana pendidikan yang diterima dari mamanya. Karena mamanya tidak normal pikirannya maka anaknya juga tak genah bicaranya. Masa dia tak tahu siapa si dari papanya dan ikut-ikutan pakai si mamanya. Daging pipi lelaki tua itu kembali berkerenyutan dan berkata pula, Dia, bernama BWN Yo, bukankah begitu? Anak perempuan itu gelengkan kepala, entahlah, aku tak tahu. Selama ini belum pernah aku mendengar orang mengatakan begitu. Biasanya orang-orang menyebutnya, perempuan gendeng, wanita gila. Orang tua itu menghela nafas, benar, memang dia adalah adik perempuanku. Dan engkau adalah anak keponakanku. Siapa namamu? Aku bernama Hen Hong tetapi ada kalanya mama memanggil aku Siaw Bwe. Kembali orang tua itu mengucurkan air mata, Siaw Bwe, Siaw Bwe, benar, tepat sekali. Tetapi mengapa engkau dinamakan Hen Hong? Aneh sekali nama itu. Walaupun masih kecil tetapi Hen Hong itu berwatak kurang baik. Mendengar kata-kata si orang tua dia terus deliki mata, Aneh atau tidak aneh? Peduli apa engkau? Mama telah memberikan nama begitu, aku pun harus memakai nama itu. Orang tua itu menghela nafas, bagaimana keadaan mamamu itu? Apakah dia tak dapat mendengarkan pembicaraan orang? Hen Hong gelengkan kepala, tidak begitu. Memang kalau orang lain yang bicara, dia sedikit pun tak mendengar. Tetapi, kalau aku yang bicara, dia tentu menjawab dan bertanya dia hanya mendengar bicaraku saja. Siaw Bwe, lelaki tua itu gepoh berseru, kalau begitu lekaslah engkau kasih tahu kepadanya bahwa aku ini adalah lengkohnya. Dulu ketika kita berpisah di gunung Tai Liang San, dia hanya sebesar engkau. Tetapi ku yakin, dia tentu masih ingat kepadaku. Berkata sampai di situ kembali suaranya menjadi sembar. Hen Hong memandang beberapa jenak kepada lelaki tua itu lain berteriak, Ma. Wanita aneh itu berdiri seperti patung. Tetapi begitu mendengar suara Hen Hong, wajahnya segera berubah berseriramah dan lalu menundukkan tubuh, ada apa? Hen Hong menunjuk pada lelaki tua dan berseru, Ma, lo tiang yang berada di depan kita ini, engkau sudah melihatnya belum? Rupanya wanita itu baru saat itu tahu kalau di mukanya terdapat orang. Dia mengangkat muka dan memandang kepada lelaki tua, serunya menyahut, ya, melihat. BWN yo, apakah engkau tak kenal aku seru orang tua itu? Cukup keras lelaki itu berseru tetapi rupanya wanita aneh tak mendengar. Ma, lo tiang itu mengatakan kalau dia adalah tua komu, kata Hen Hong pula. Wanita itu menegakkan kepala dan mendengarkan perkataan Hen Hong dengan wajah yang ramah. Tetapi setelah selesai mendengar, seketika berubahlah wajahnya. Hen Hong terkejut melihat perubahan air muka mamanya dan tiba-tiba pula wanita itu berteriak keras, Toh aku, toh aku, engkau di mana? Sambil berteriak, dia memandang ke sekelingnya. Orang tua itu makin deras air matanya, BWN yo, aku berada di hadapanmu. Engkau tentu tidak menduga, demikianpun aku. Kalau engkau tak berkalung ular, tentu aku takkan dapat mengenalimu. Dalam beberapa tahun ini, engkau apakah? Sebenarnya dia hendak bertanya kabar keadaan adiknya. Tetapi melihat keadaan wanita itu, Dia sudah dapat menarik kesimpulan tak mungkin adik perempuannya itu dalam keadaan yang enak. Maka dia tak melanjutkan kata-katanya lagi. Sambil menangis wanita itu terus lari ke muka dan menubruk bahu si lelaki tua lalu menangis terseduh sedan. Sesaat kedua engkau adik itu saling berdekapan dalam suasana yang mengharukan sekali. Salju masih bertebaran turun dari langit sehingga kepala dan tubuh kedua saudara itu penuh dengan tebaran salju. Hen Hong, si anak perempuan, hanya memandang dengan lekat kepada mama dan lelaki tua itu. Dia tak mengerti bagaimana kisah keduanya tetapi bagaimanapun dia juga ikut terharu. Air matanya pun berlinang-linang. Seekor kuda tegar lari dengan pesat. Gumpal salju yang memenuhi jalan diterjangnya sehingga berhamburan keempat penjuru. Setelah menyusur jalan yang cukup panjang akhirnya kuda itu berhenti di muka pintu sebuah bangunan gedung yang besar. Pada kedua sisi rumah itu terdapat dua buah patung batu. Pada umumnya di tempat-tempat kediaman pembesar atau orang kaya, di muka rumahnya tentu berhias patung berbentuk singa. Untuk menambah hawa atau perbawa yang empunya rumah. Tetapi patung yang berada di depan pintu gedung itu bukanlah patung singa melainkan patung sepasang Raja Wali Raksasa. Paruhnya haruncing kokoh seperti kait, bulunya mengkilap seperti besi. Walaupun terbuat daripada batu, namun ahli yang memahatnya benar-benar jempol sekali sehingga sepasang burung Raja Wali itu benar-benar seperti hidup yang sewaktu-waktu siap untuk terbang mengangkasa. Sepasang Raja Wali itu memang dimaksud untuk menunjukkan identitas atau ciri pribadi dari pemilik rumah. Memang sepasang Raja Wali Raksasa itu dalam dunia persilatan juga mempunyai nama besar. Setiap orang persilatan apabila hanya mengingat tali persahabatan dengan pemilik rumah yaitu Tian Eng Tai Hiap atau pendekar Raja Wali Langit Kuan Pek Hang, tentu sering datang berkunjung untuk mengaturkan selamat. Tetapi apabila orang persilatan itu merasa dirinya telah banyak melakukan kejahatan dalam dunia persilatan, tentulah mereka tak berani berkunjung dan lebih baik menyingkir jauh. Nama Tian Eng Tai Hiap Kuan Pek Hang dalam dunia persilatan wilayah Kang Pak Kang Lam tak seorang pun yang tak kenal kepadanya sebagai seorang pendekar besar, pendekar keadilan dan kebenaran. Dan bukan saja dia dikenal orang sebagai seorang tokoh yang berbudi dan dikagumi orang, pun setiap tokoh persilatan tahu bahwa ilmu silat Kuan Pek Hang itu merupakan sebuah aliran tersendiri. Baik ilmu tenaga luar, GWA Kang, maupun luar Kang, tenaga dalam, telah mencapai tingkat yang tinggi. Hal itu telah diakui oleh dunia persilatan. Kembali pada kuda tegar tadi begitu tiba di muka pintu, penunggangnya yang berumur pertengahan umur dengan memondong seorang anak perempuan yang berwajah pucat terus loncat turun dari kuda. Dari pintu samping segera keluar dua orang pelayan menyambut kedatangannya dengan hormat. Sia, ada peristiwa apa? Apa suhu ada? Tanya penunggang kuda agak gugup. Ada, sahut kedua pelayan, sedang berada di kebun, menghadapi perapian sambil menikmati bunga BWE. Sochi akan hendak keluar melihat-lihat keindahan salju, mengapa cepat-cepat sudah pulang. Pelayan atau budak itu masih berkata ini itu tetapi penunggang kuda itu tak menghiraukan. Dia tak mau mengetuk pintu besar tetapi berputar masuk ke pintu. Samping. Di belakang pintu samping itu terbentang sebuah lapangan yang di tengahnya dibelah oleh sebuah jalan batu marmar. Pada ujung tanah lapang itu terdapat sebuah bangunan gedung besar. Orang itu terus masuk ke dalamnya dan menuju ke kebun belakang. Di kebun belakang terdapat sebuah empang besar, airnya sudah mebeku jadi es beberapa batang sisa pohon teratai, menyembul keluar dari permukaan es kelopak bunga tertutup salju. Di tengah-tengah empang besar itu terdapat sebuah bangunan yang menyerupai sebuah pagoda. Saat itu dari dalam pagoda terdengar suara orang tertawa. Perempuan itu segera melintas permukaan empang, menuju ke pagoda. Suhu serunya sebelum tiba. Jendela pagoda itu tersiak dan terdengarlah suara penyahutan yang bernada serius. Ada apa, si Chiao? Mengapa engkau kembali orang itu memang bernama si Chiao? Dia gopah menyahut, suhu telah terjadi peristiwa. Baru saja dia berkata begitu dari pagoda telah terdengar lengking suara seorang wanita berteriak, Apa? Terjadi peristiwa? Lalu bagaimana dengan Xiaoling? Dan menyusul sesosok tubuh telah melesat keluar dari pagoda itu. Cepatnya bukan main. Sepintas seperti seekor burung raksasa yang terbang melayang dan tau-tau sudah muncul di muka si Chiao. Ternyata dia seorang wanita berumur tahun 1940-an tahun, berpakaian indah. Tetapi sayang wajahnya menimbulkan rasa muak pada yang melihatnya. Wajahnya berbentuk muka kuda. Alis sebelah kiri tebal tetapi yang sebelah kanan tipis. Sepasang bibirnya cupet tidak dapat merapat sehingga giginya kelihatan. Hidungnya menjungkat ke atas sehingga kelihatan lubangnya. Sepasang matanya menonjol keluar, menampilkan kebengisan. Melihat wanita itu si Chiao gopoh mundur selangkah dan berkata, Si Yaoling Sumoai tak kurang suatu apa. Anak perempuan yang ngamplok di dada si Chiao yang semula pucat ketakutan, saat itu tiba-tiba menangis keras, meronta dan terus lari menubruk si wanita. Wanita itu dengan serta-merta menyambutnya. Sebenarnya anak perempuan itu berumur 8 atau 9 tahun, tidak seharusnya masih minta digendong. Tetapi ternyata wanita itu masih membopongnya seperti anak kecil saja. Jangan takut, Si Yaoling, jangan takut. Ada mamah tak usah takut, kata si wanita seraya mengusap-usap kepala anak perempuan tetapi matanya memandang dengan melotot kepada si Chiao. Si Chiao sebenarnya seorang lelaki yang gagah. Tetapi di hadapan wanita itu, dia seperti anjing mengepit ekor, ketakutan setengah mati. Pada saat itu sesosok tubuh lain juga menyusul melesat keluar dari dalam pagoda. Dia seorang pria berumur lima puluhan tahun. Dengan mengenakan jubah panjang warna ungu, mukanya tampak merah segar, gagah perkasa. Dia bukan lain adalah Tian Eng Tai Hiap Kuan Pek Hang. Ada apa? Siapa yang berani cari perkara itu? Lekas katakan serunya. Suhu, Subo, kata si Chiao Gugup. Apa yang menimbulkan perkara itu? Aku sendiri juga tak tahu. Engkau kerja apa? Mengapa tak tahu apa-apa bentak wanita itu? Ia mengelus-elus kepala dan punggung anak perempuan yang berada dalam bopongannya. Anak perempuan itu pun mulai berhenti menangis. Kuan Pek Hang kerutkan alisnya, Hu Jin, sudahlah, jangan ribut dulu. Biarkan si Chiao memberi keterangan dengan jelas. Hu Jin adalah sebutan dari seorang suami terhadap istrinya. Dengan begitu wanita itu adalah istri Kuan Pek Hang. Dan Kuan Pek Hang begitu sabar dan sungkan meminta. Dan memang kata-katanya itu memang nalar. Tetapi sebagai istri, bukannya saja menerima permintaan seng suami yang nalar, kebalikannya wanita itu malah marah, kentut. Aku ribut apa? Anakku dihina orang sampai menangis, apa aku disuruh diam saja? Hanya wajah Kuan Pek Hang yang menampilkan cahaya kemarahan tetapi mulut tak berani membantah. Dan si Chiao pun tidak terkejut mendengar pertengkaran mulut Su Hu dengan istrinya itu. Rupanya dia sudah terbiasa mendengar hal semacam itu terjadi di antara Su Hu dan istrinya. Setelah wanita itu selesai menumpahkan kemarahan, barulah Kuan Pek Hang berkata lagi, baiklah, karena ternyata si Yoleng tak kena apa-apa. Maksud Kuan Pek Hang, dia hendak menyuruh muridnya, si Chiao, untuk memberi keterangan. Tetapi di luar dugaan, lagi-lagi wanita itu mengamuk dan memaki-maki. Terpaksa Kuan Pek Hang tidak melanjutkan katanya. Setelah mengatakan ya, ya, agar istrinya tidak marah-marah terus, dia lalu mengajak si Chiao supaya ikut dia. Sekali melesat, dia meluncur di atas permukaan empang yang sudah mebeku jadi es. Waktu melintas, salju yang dilalui itu sedikit pun tidak ada bekas telapak kakinya. Dengan begitu jaias, betapa tinggi ilmu ginkeng atau meringankan tubuh yang dimilikinya. Memang bukan tiada alasannya mengapa dunia persilatan mengagungkan nama Kuan Pek Hang sebagai seorang pendekar besar. Tentu itu dikarenakan Kuan Pek Hang memang memiliki kepandayan hebat yang layak mendapat penghargaan dan rasa kagum dari orang persilatan. Tetapi si Chiao yang saat itu mengikuti di belakang suhunya, diam-diam tertawa getir. Dia merasa kecewa tetapi kasihan terhadap suhunya. Di luar orang menyanjungnya sebagai pendekar besar tetapi ternyata di dalam rumah dia tak lebih hanya seorang suami yang takut dihadapan istrinya. Kuan Pek Hang bukanlah seorang pendekar Raja Wali Langit yang disegani melainkan hanya seekor anak ayam yang berada dalam cengkeraman burung elang. Mengapa Kuan Pek Hang begitu takut setengah mati kepada istrinya? Rahasia itu seisi rumah tak ada yang tahu bahkan si Chiao sebagai murid pertama juga tak tahu. Tak ada seorang pun yang tahu bagaimana asal-usul Kuan Hu Jin, namanya yang asli dan dari keluarga mana. Orang hanya tahu bahwa Kuan Hu Jin itu seorang wanita yang mengerti ilmu silat, pun ilmu kepandayanya bukan kepalang saktinya. Tetapi orang tak mengayetkan antara kesaktian Kuan Hu Jin dengan sikap Kuan Pek Hang yang begitu takut kepada istrinya karena Kuan Pek Hang sendiri juga mempunyai nama besar. Kalau Kuan Hu Jin itu memang hebat, mengapa dunia persilatan tak pernah mengenal namanya? Sudah tentu para penghuni seisi rumah tangga Kuan Pek Hang, kecuali mereka yang sudah bosan hidup, tentu tak berani untuk menyiarkan tentang hal Kuan Pek Hang takut pada istrinya itu. Sekalipun dalam kesempatan di mana salah seorang penghuni rumah tangga Kuan Pek Hang keluar mereka pun tak berani mengatakan hal itu kepada siapapun juga. Mereka lebih sayang kepalanya supaya jangan monkrut otaknya dan pada usil mulut. Itulah sebabnya dunia persilatan hanya tahu bahwa Kuan Pek Hang itu seorang pendekar besar yang berwibawa dan harum namanya. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa kalau di dalam rumah, Kuan Pek Hang itu tak lebih dari seekor kutuk alias anak ayam. Maka walaupun si Chiaw menyayangkan dan kasihan terhadap suhu-nya tetapi seperti seluruh penghuni rumah tangga Kuan Pek Hang, dia pun tak berani menyatakan suatu apa. Setelah meninggalkan paseban belakang, kedua suhu dan murid itu keluar dari rumah dan telah tiba di sebuah pagoda kecil di Taman Bunga barulah Kuan Pek Hang berhenti di situ. Lebih dulu Kuan Pek Hang memandang kesekeliling. Setelah melihat tak ada orang lain kecuali mereka berdua, dia baru berkata dengan pelahan kepada muridnya, si Chiaw, bagaimana keadaan wanita yang berkalung ular itu? Waktu bertanya tentang wanita itu wajahnya tampak tegang. Si Chiaw yang sempat memperhatikan perubahan wajah suhunya, menduga kalau di situ tentu terselip sesuatu. Tetapi dia tak berani bertanya. Dia seorang perempuan gila, mukanya kotor, rambutnya panjang terurai sehingga sukar dibedakan dia itu perempuan atau lelaki, katanya. Di mana engkau bertemu dengan mereka? Di ujung jalan dekat gili-gili sungai. Kuan Pek Hang mengangguk, baik, aku akan melihat ke sana. Engkau tinggal saja di sini, kalau subuhmu nanti bertanya, katakan kalau aku hendak mencari orang yang telah mengganggu si Yoleng, mengerti? Suhu. Kenapa? Si Chiaw menghela nafas, suhu, engkau seorang enghiong, pendekar gagah, mengapa? Belum selesai si Chiaw berkata, wajah Kuan Pek Hang merah padam dan tangannya gemetar. Tampak sikapnya seperti orang yang sedang menghadapi musuh besar. Si Chiaw, serunya dengan suara yang menahan kemarahan, apakah hengkau sudah bosan hidup? Jelas kalau Kuan Pek Hang sudah dapat menangkap apa yang hendak dikatakan muridnya. Si Chiaw menghela nafas dan tak berani melanjutkan kata-katanya. Kuan Pek Hang berputar tubuh lalu melangkah keluar dan terus menuju ke pintu gedung. Dua orang tukang kebon membukakan pintu. Kuan Pek Hang tidak suruh mereka menyediakan kuda. Dia terus melesat lari ke jalan nol rang orang di jalan yang bertemu dengan dia serentak berhenti dan memberi salam dengan hormat. Kuan Pek Hang menuju ke tepi telaga seoh saat itu salju sudah berhenti. Tanah salju yang habis dilintasinya selalu meninggalkan telapak kaki yang dalam. Hal itu menunjukkan kalau dia sedang kacau pikirannya. Waktu dia tiba di gili-gili tanggul tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara derap langkah orang. Kuan Pek Hang tertegun. Seret, seret dua sosok tubuh melesat dari samping dan mendahuluinya. Setombak jauhnya tiba-tiba kedua orang itu berhenti dan berpaling, Apakah bukan Kuan Tai Hiap? Kuan Pek Hang memandang ke muka. Kedua orang yang berada di sebelah muka itu yang satu pendek yang satu tinggi kurus seperti batang tonggak. Sedang yang pendek, pendek dan gemuk sekali seperti buah semangka. Dan gerakannya yang begitu cepat dan lincah tentulah kedua orang itu memiliki ilmu ginkang yang hebat. Rasanya Kuan Pek Hang seperti pernah tahu mereka tetapi entah di mana, dia lupa. Dia seorang pendekar yang termasyur. Orang kenal kepadanya tetapi belum tentu dia kenal setiap orang. Nol, apakah Anda berdua ini? Serta merta kedua orang itu memberi hormat. Ah, Kuan Tai Hiap, kami adalah Hong Tiang Chu dan Chu Kiu Sian Seng dari puncak Toho Ania di Hunlam. Beberapa tahun yang lalu di Hunlam kami pernah bertemu dengan Kuan Tai Hiap. Mendengar itu teringatlah Kuan Pek Hang. Tetapi waktu mendengar nama puncak Toho Ania di Hunlam mau tak mau hati Kuan Pek Hang berdebar-debar juga. Provinsi Hunlam, Yunam, merupakan wilayah sebelah barat daya yang masih belantara. Puncak gunung Toho Ania, puncak seratus bunga, itu terletak di tengah-tengah wilayah itu. Sebuah gunung yang boleh dikata tak pernah dijelajahi orang. Tetapi di Pek Ho Ania Teng, Pek Ho Ania Timur, dan Pek Ho Ania Se, Barat, masih dihuni oleh dua orang tokoh aneh. Yang tinggal satu di Pek Ho Ania Timur adalah Chi Sui Sian Seng, suhu dari kedua orang itu. Chi Sui Sian Seng jarang sekali atau hampir tak pernah datang ke Tionggoan, Tiongkok Tengah. Sampai di mana ilmu kepandainya, bagi orang-orang yang pernah mengunjungi daerah itu termasuk Kuan Pek Hang, juga sukar mengatakan. Tetapi ketujuh anak murid Chi Sui Sian Seng sering datang ke Tionggoan. Ketujuh anak muridnya itu masing-masing mempunyai wajab dan perawakan yang aneh, ilmu kepandainya pun tinggi. Kaum persilatan menjuluki mereka Tianlem Jitsian atau tujuh dewa Tianlem, Tianlem sama artinya dengan Hunlam. Selama bertahun-tahun, belum pernah terdengar berita kalau mereka pernah kalah dengan seorang tokoh persilatan. Kalau anak muridnya saja begitu lihai, suhunya tentu lebih hebat lagi. Itulah sebabnya maka nama Chi Sui Sian Seng itu sangat berkumandang di dunia persilatan. Sedang yang tinggal di Pek Hoa Nia Barat, ialah seorang tokoh hitam yang terkenal sangat sadis. Dia sering malang melintang dalam dunia persilatan. Dia mendirikan suatu perkumpulan aliran agama yang diberi nama Pek Hoa Kau. Dia sendiri terkenal dengan nama Pek Hoa Lokoai atau situa aneh dari Pek Hoa Nia. Pek Hoa Lokoai dapat dianggap sebagai tokoh paling terkemuka dalam dunia hitam. Ilmu kepandainya juga tinggi sekali. Setiap tiga tahun sekali dia selalu menyelenggarakan pertemuan besar di Pek Hoa Nia Barat. Dia mengundang semua tokoh hitam dari segala aliran. Dalam pertemuan itu diadakan pesta pora secara besar-besaran. Tak kalah dengan pesta raja. Dan setiap tokoh dunia hitam tentu merasa mendapat kehormatan besar apabila menerima undangan Pek Hoa Lokoai. Maka walaupun tinggal terasing di wilayah Hunlam, namun dunia persilatan kenal siapa Pek Hoa Lokoai dan menganggapnya sebagai pemimpin dunia persilatan aliran hitam. Teringat akan Pek Hoa Iokoai, jantung Kuan Pek Hang berdepak keras. Hal itu memang ada sebabnya dan dalam cerita ini pada bagian belakang akan diberitakan tentang hal itu. Mendengar kedua orang itu memperkenalkan diri dengan tak acuh Kuan Pek Hang mendesah lalu berkata, harap jiwi berdua jangan banyak peradatan. Bagaimana kabarnya Chi Sui Sian Seng? Suhu baik-baik saja, sahutong tiang cu si tinggi kurus. Sejak Kuan Tai Hiap berkunjung ke Hunlam, Suhu sangat berkesan sekali. Dia ingin sekali berkunjung ke Tionggoan untuk mengadakan kunjungan balasan kepada Kuan Tai Hiap. Setiap tahun banyak sekali tokoh-tokoh dunia persilatan yang datang kepada Suhu tetapi yang menjadi angan-angan Suhu untuk mengadakan kunjungan balas itu hanya kepada Kuan Tai Hiap saja. Kuan Pek Hang memang sudah tahu bahwa seluruh dunia persilatan sama mengindahkan namanya. Tetapi waktu mendengar keterangan Ong Tiang Cu, entah mengapa dia merasa gembira. Chi Sui Sian Seng merupakan tokoh dunia persilatan yang sangat dipuja. Kalau dia begitu mengindahkan terhadap dirinya, Kuan Pek Hang sudah tentu makin menandakan betapa agung namanya dalam dunia persilatan. Ah, setiap saat Chi Sui Sian Seng akan meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumahku tentu akan kuundang segenap tokoh-tokoh dunia persilatan dalam sebuah perjamuan kehormatan untuk menyambut kedatangan beliau, kata Kuan Pek Hang. Ah, tentu akan wampu sampaikan pesan Kuan Tai Hiap kepada Suhu, kata Ong Tiang Cu. Sebenarnya dia terus mundur dan siap hendak pamitan tetapi tiba-tiba sutenya yakni si pendek gemuk Chu Kiu berbisik. Suko, tidakkah Suko menanyakan tentang peristiwa yang terjadi pada Pek Hoa Loko Ai? Walaupun diucapkan dengan bisik-bisik tetapi Kuan Pek Hang dapat menangkap. Kembali hatinya tergetar keras. Ong Tiang Cu mengiakan lalu tanyanya, ya, Kuan Tai Hiap, apakah Kuan Tai Hiap tahu peristiwa apa saja yang akhir-akhir ini telah terjadi pada Pek Hoa Loko Ai? Kuan Pek Hang berusaha untuk menekan perasaan dan menjawab hambar, aku belum sedikit pun pernah mendengar kabar itu. Sebagian diari kitab pusaka pelajaran ilmu silat milik Pek Hoa Loko Ai telah dicuri orang, kata Ong Tiang Cu, pencurinya bukan murid Pek Hoa Loko Ai melainkan seorang bujang yang sejak kecil telah dipeliharanya. Pek Hoa Loko Ai menaruh kepercayaan penuh kepadanya, tak taunya dia malah mencuri dan membawa kabur kitab pusaka itu. Diam-diam Kuan Pek Hang terkejut dalam hati, tanyanya, yang dicuri itu apakah bukan kitab Iksu Keng peninggalan Ang Baulocu yang paling termasyur di kalangan orang Siap Hei? Benar, sahutong Tiang Cu. Kuan Pek Hang tertegun sejenak lalu menghambur nafas, kitab pusaka Iksu Keng itu setelah muncul beberapa puluh tahun yang lalu entah mengalami berapa banyak pertempuran berdarah baru jatuh ke tangan Pek Hoa Loko Ai. Sejak itu tak ada orang yang berani merebut dari Pek Hoa Loko Ai lagi. Kini kalau kitab itu sampai muncul dalam dunia persilatan lagi, bukankah berarti akan menimbulkan malapetaka? Ong Tiang Cu mengangguk, benar. Baru sedikit saja orang persilatan yang tahu akan peristiwa itu. Meskipun marah tetapi Pek Hoa Loko Ai terpaksa harus merahasiakan hal itu namun bagaimana, lama-lama berita itu pun bocor dan tersiar orang lain berbondong-bondong hendak mengejar. Pencurinya saat ini berada di sekeliling daerah ini? Kuan Pek Hoa Loko Ai terkejut, datang ke Heng Cu sini dia menegas. Ya, jawab Ong Tiang Cu, kedatangan kami ini juga karena hal itu. Kitab pusaka Iksu Keng itu, siapa saja yang akan mendapatkan, pasti akan menjadi seorang tokoh sakti. Memang luar biasa sekali kitab itu. Kuan Pek Heng mengangguk tetapi tak bilang apa-apa lagi. Dan Ong Tiang Cu serta Cuk Yuk pun lalu memberi hormat dan melanjutkan perjalanan lagi entah Kuan Pek Heng masih tegak termangu-mangu. Benaknya mulai bergolak. Kitab pusaka Iksu Keng milik Pah Hoa Loko Ai dicuri orang, memang merupakan berita besar di dunia persilatan. Tetapi sebenarnya pikiran Kuan Pek Heng kacau bukan karena memikirkan peristiwa itu. Yang menjadi pangkal kegelisahannya tak lain adalah si wanita aneh berkalung ular itu. Masih membekas dalam-dalam pada benaknya, betapa indahnya selama dia hidup di samping wanita itu untuk beberapa bulan lamanya. Bulan-bulan itu dirasakan saat yang paling bahagia dalam hidupnya. Tetapi sekarang, kemanakah dia harus mencari kebahagiaan itu? Pelahan-lahan Kuan Pek Heng ayunkan langkah. Saat itu kecuali hanya dia, di jalanan tak ada lagi orang yang berjalan. Sambil berjalan dia dapat mengenangkan pula kenangan yang telah lalu itu. Waktu itu pada bulan 8 dan musim dingin pun sudah menjelang tiba. Tetapi di wilayah Hun Lam tak ada musim dingin. Malah pada musim dingin, di wilayah Hun Lam itu beriklim sejuk seperti dalam musim semi. 10 tahun yang lampau. Pada waktu itu Kuan Pek Heng juga sudah mengangkat nama sebagai seorang pendekar yang termasyur. Pada waktu itu dia akan menuju kesujuan untuk menemui ketua partai Go Bi Pei dan Cheng Xia Pei. Kemudian dia mengambil jalan melintasi puncak Chong San dan tiba di Hun Lam. Karena mengagumi nama Chi Sui Sian Seng maka dia memerlukan berkunjung ke Pehoania. Sesuai dengan namanya alam di gunung Pehoania itu memang indah sekali. Pada saat wilayah Kang Lam sedang didekap salju dingin maka di puncak Pehoania kebalikannya malah sedang bertabur dengan rantusan bunga yang sedang mekar serempak. Seolah, olah bunga-bunga itu saling berebut untuk memamerkan kecantikannya kepada dunia. Walaupun seorang pendekar yang tak biasa bergelut dengan ilmu sastra dan syair tetapi dalam lingkung alam yang seindah itu, mau tak mau hatinya pun tersengsam sekali. Dia membiarkan dirinya di bawah jalan perlahan-lahan oleh seng kaki agar seng metu dapat memandang sepuas-puasnya keadaan alam sekeliling. Karena terlena dengan keindahan alam, dia sampai tak memperhatikan arah. Dan terus berjalan ke arah muka saja dan tahu-tahu pada waktu petang hari, dia baru terkejut. Surya silam seperti berada di sebelah depan itu menandakan kalau dia sedang berjalan ke arah barat. Kedatangannya ke Pehoania itu adalah untuk mengunjungi Chi Sui Sian Seng. Tetapi kalau dia tiba di Pehoania Barat, bukan saja tidak akan bertemu dengan Chi Sui Sian Seng, dia malah akan berhadapan dengan murid-murid jahat dari Pehoa Kau. Dia terkejut. Dia segan sampai bentrok dengan Pehoa Lokoai dan anak muridnya. Cepat dia hentikan langkah. Dalam rimba belantara di pedalaman Hun Lam, banyak sekali kabut beracun. Pada saat matahari terbenam, mulailah kabut beracun itu berhamburan keluar, memancarkan lima warna. Kuan Pek Hang tak berani melanjutkan perjalanan pada malam hari. Dia mencari lereng bukit yang tinggi dan kebetulan menemukan sebuah gua yang cukup bersih. Dia menyalakan korek. Setelah menyului keadaan gua, barulah dia rebahkan diri. Suasana gua yang bersih dan tenang menyebabkan tak berapa lama kemudian dia terlena tidur. Entah berapa lama, dia terkejut karena telinganya di debur bumi yang menggetarkan derap kaki orang. Cepat dia duduk, sekeliling gua gelap gulita sehingga ia tak dapat melihat apa-apa. Tetapi dia dapat menangkap suara nafas terengah-engah dan sepasang lelaki perempuan yang tengah mendatangi dengan gopoh. Jelas keduanya sedang ke gua situ. Bagus, sepasang lelaki perempuan itu tentu murid jahat dari perhoa kau. Mereka akan mengadakan pet-pet gulipat di sini. Takkan ku lepaskan mereka berbuat tak senonoh, pikir kuan pek alhang sembelari diam-diam kerahkan tenaga dalam. Selekas mereka muncul, tentu akan dihantamnya. Kedua pendatang itu tiba-tiba hentikan langkah. Dan berkatalah yang lelaki dengan suara cemas, Mo'ai cu, baik engkau sembunyi di sini, jangan keluar. Pintu gua akan kututup dengan gundukan batu besar sehingga orang tak mungkin dapat menemukan engkau. Yang perempuan kedengaran menangis, To'ako, engkau sendiri bagaimana? Aku tak takut, kata si lelaki. Loko'ai itu tentu takkan menduga kalau aku yang membawamu lari. Mo'ai cu, aku sih tak mengapa, tetapi engkau tidak boleh tidak harus lolos. Apakah engkau tak memperhatikan, beberapa hari yang lalu betapa menyala sinar matanya ketika melihat engkau? Jika nafsunya berkobar, dikuatirkan engkau akan menjadi gundiknya yang nor-nor 27. Maka jangan bimbang lekaslah engkau meloloskan diri dari tempat neraka ini. To'ako, ku harap engkau baik-baik menjaga dirimu, kata si perempuan dengan terisak. Ya, ku tahu jawab si lelaki, kalau ada kesempatan, aku tentu akan melarikan diri dan mencarimu di dunia persilatan. Paling tidak bersembunyilah dalam gua ini selama tiga hari. Loko'ai tentu takkan menduga kalau engkau bersembunyi di tempat yang dekat. Lewat beberapa hari lagi kalau orang yang disuruh mengejarmu itu kembali dengan kosong, tentulah mereka segera akan melupakan engkau. Si perempuan hanya mengiakan dengan suara terisak lalu terdengar suara langkah kaki. Tentulah yang lelaki keluar dari gua dan pada lain saat terdengar suara orang mendorong batu dari pintu gua pun gelap. Sudah tentu Kuan Pek Al-Hang dapat mendengar jelas pembicaraan kedua orang tadi. Diam-diam ia malu dan menyesal karena salah menduga kepada kedua orang itu. Dikiranya kalau mereka itu anak murid Pahualoko'ai yang tidak genah mau mencari tempat untuk berzinah. Tetapi ternyata mereka adalah sepasang saudara kakak beradik yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman Pahualoko'ai. Setelah pintu gua ditutup, wanita itu masih terus menangis sedih. Sebenarnya setelah tahu keadaan wanita itu, Kuan Pek Al-Hang menaruh kasihan dan bersimpati. Beberapa kali dia hendak berseru menegur perempuan itu tetap tak jadi. Dia khawatir, jangan dua perempuan itu karena kaget terus menjerit sekeras-kerasnya sehingga membuat kaget lelaki yang berada di luar gua. Dan kedua kalinya, Kuan Pek Al-Hang sendiri juga merasa kikuk dan takut. Bahwa Kuan Pek Al-Hang telah digunakan sebagai pendekar besar di dunia persilatan, setiap orang persilatan pasti sudah tahu. Tetapi dan aliran mana ilmu kepandainya dan siapakah gurunya, tak ada seorang persilatan pun yang tahu. Memang pernah ada orang yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Kuan Pek Al-Hang, tetapi Kuan Pek Al-Hang hanya tertawa dan tak menyahut, oleh karena menyelidiki rahasia perguruan orang itu termasuk pantangan besar bagi orang persilatan, oleh karena Kuan Pek Al-Hang tak mau mengatakan maka orang pun tak berani mendesak lagi. Sebenarnya ilmu kepandain Kuan Pek Al-Hang itu diperoleh dari istrinya. Memang Kuan Pek Al-Hang mempunyai sejarah kehidupan yang hebat. Nanti pada bagian terakhir dari cerita ini pembaca akan mengetahui. Oleh karena ilmu kepandainya berasal dari istrinya maka Kuan Pek Al-Hang pun dijuri dan patuh kepada istrinya. Dia tak berani main-main di luaran, terutama terhadap wanita, dia menyingkir jauh-jauh. Karena kalau sampai istrinya mendengar ada berita-berita tentang tingkah lakunya di luaran suka main-main dengan wanita, wah, celaka nanti. Bahwa pada saat itu ketika berada dalam goa dia hanya terlongong-longong tak berani buka suara ketika melihat gadis cantik itu, adalah karena sebab itu. Beberapa waktu kemudian barulah tangis gadis itu mulai reda. Dan Kuan Pek Al-Hang mulai tegang. Dia berpikir, goa itu termasuk dalam wilayah Hun-Lam yang jauh sekali dari tempat tinggalnya. Apa salahnya kalau dia mengajak bicara dengan gadis itu masa ada orang yang tahu. Padahal orang yang mengembara dalam dunia persilatan, bertemu dan bicara dengan wanita yang belum dikenal, bukanlah suatu hal yang mengherankan. Tetapi karena begitu mendalam rasa takut Kuan Pek Al-Hang terhadap istrinya maka sebelum terlaksana keinginannya untuk bicara dengan gadis itu, hatinya sudah berdebar-debar keras. Beberapa saat kemudian setelah perasaannya tenang barulah dia mulai membuka mulut dan berseru dengan suara berbisik, Nona jangan takut. Walaupun Kuan Pek Al-Hang sudah berusaha menegur dengan pelahan dan ramah tetapi karena datangnya begitu tiba-tiba, mau tak mau gadis itu menjerit kaget juga. Nona harap jangan berteriak. Kalau engkau berteriak, anak murid Pek Al-Hang tentu akan mendengar. Nanti sukar bagimu untuk melarikan diri Kuan Pek Al-Hang cepat-cepat menyusuli keterangan. Setelah berdiam sejenak dengan masih ragu-ragu gadis itu berseru, Engkau, apakah bukan orang dari Pek Al-Hang? Bukan, aku pejalan yang kebetulan berada di tempat ini. Jangan coba menipu aku, kata gadis itu, di sini daerah gunung Pek Al-Hang sebelah barat, siapa berani datang kemari? Kalau engkau tak mau bicara dengan jujur, jangan salahkan kalau akanku lepaskan ular berbisa untuk menggigitmu. Kuan Pek Al-Hang hendak menerangkan dengan isyarat tangan tetapi di tempat gelap tentu tak terlihat oleh si gadis maka segera dia berseru, Jangan, jangan lepaskan ular berbisa. Keteranganku tadi memang sungguh-sungguh. Gadis itu diam beberapa saat baru berkata lagi, Engkau datang dan luar daerah? Perlu apa engkau datang kemari? Apakah hendak masuk menjadi anak buah Pek Al-Hang? Tidak Nona, buru-buru Kuan Pek Al-Hang menerangkan, Aku sebenarnya hendak mengunjungi Bok Tia Sian Seng tetapi karena kesengsam dengan keindahan alam aku sampai tersesat tiba di Pek Al-Hang. Dan karena kemalaman, terpaksa aku berteduh di sini. Gadis itu menghela nafas, memang sebaiknya jangan ikut Pek Al-Hang. Kalau engkau mau mendengar nasihatku, ku katakan Pek Al-Hang, kau itu bukan tempat yang layak untuk berpeduh. Setelah mendengar suara gadis itu lemah lembut dan merdu, Yali Kuan Pek Al-Hang bertambah besar. Dia membayangkan betapakah wajah gadis itu. Dan ketika gadis itu memberi anjuran yang begitu baik. Makin besarlah keinginan Kuan Pek Al-Hang untuk melihat bagaimana wajah gadis itu. Menurutkan arah suara si gadis, Kuan Pek Al-Hang maju setengah langkah dan tiba-tiba dia menyalakan korek api. Hai, mau apa engkau? Lekas padamkan korekmu begitu api menyala, si gadis kaget dan berteriak. Oleh karena hanya ingin melihat wajah si gadis, maka Kuan Pek Al-Hang pun lalu meniup koreknya. Dia pun menyadari, walaupun pintu gua telah ditutup dengan batu besar tetapi toh masih ada celah-celah kecil. Kalau di dalam gua memancar penerangan tentu dapat diketabui orang. Tetapi sehabis meniup padam korek, Kuan Pek Al-Hang masih terlongong-longong seperti patung. Mengapa? Seumur hidup dia belum pernah melihat seorang wanita yang sedemikian cantiknya seperti gadis yang berada di hadapannya itu. Gadis itu baru berusia sekitar 20-an tahun. Walaupun wajahnya agak pucat, tetapi malah makin memancarkan kulitannya yang putih bersih sehingga sepasang biji matanya yang hitam makin tampak menonjol. Mengenakan pakaian warna kelabu, rambut terurai sampai kebahu. Waktu Kuan Pek Al-Hang terpesona memandangnya dengan heran. Kuan Pek Al-Hang seorang pria yang cakep dan gagah memiliki wibawa. Walaupun dalam keadaan terlongong-longong seperti orang tolol, tetapi tetap menampilkan profil seorang pria yang membuat hati gadis-gadis berdebar-debar. Gadis itu juga diam dan Kuan Pek Al-Hang pun masih tegak terlongong. Hanya satu yang mengejutkan Kuan Pek Al-Hang yaitu bahwa gadis yang secantik itu mengapa pinggangnya berlilit seekor ular kecil tetapi panjang. Menilik bentuk badan si ular yang gepeng, jelas tentu sejenis ular yang amat beracun sekali. Separuh tubuh ular itu melilit pada leher si gadis dan yang separuh melilit pinggang, sepintas mirip orang bersabuk dan berkalung. Ular apalagi ular berbisa, sebenarnya merupakan binatang yang ganas dan mengerikan. Tetapi berada pada tubuh si gadis, ular itu tidak buas malah merupakan semacam perhiasan yang menimbulkan kesan bahwa gadis itu bukan manusia biasa melainkan seorang dewi yang turun ke bumi. Ih, tiba-tiba mulut Kuan Pek Al-Hang mendesis kaget karena batang korek sudah menyala sampai pangkal dan menyengat jarinya. Dia lepaskan korek itu dan seketika tempat itu gelap lagi. Namun dia masih tegak termangu-mangu saja. Entah berselang berapa saat, baru kedengaran dia berseru dengan lembut, engka sungguh cantik sekali bagaikan seorang dewi. Walaupun dengan berbisik tetapi karena keadaan gua itu sunyi sekali maka gadis itu dapat mendengarnya juga. Ah, jangan terlalu berlebih, lebihan memuji orang, bisik gadis itu. Selama ini belum pernah Kuan Pek Al-Hang memuji wanita. Istrinya jelek dan ganas. Tak pernah dia mengeluarkan sepatah kata memujinya. Karena itu walaupun sudah berusaha untuk menekan perasaan dan di tempat yang gelap. Tak urung setelah mengeluarkan kata-kata itu, hati Kuan Pek Al-Hang berdebut keras, dia khawatir gadis itu tidak mendengar tetapipun khawatir kalau gadis itu akan mendengar. Malau rasanya. Baru setelah gadis itu menjawab dengan kata-kata yang tidak mencelanya bahkan bernada gembira, Barulah hatinya lega, tetapi memang sungguh, ya, sungguh, gopoh dia berseru. Gadis itu tertawa pelahan, engkau, gagah dan berwibawa, tentu juga seorang persilatan siapa namamu. Sudah tentu Kuan Pek Al-Hang makin meriah perasaannya, aku orang si Kuan nama Pek Al-Hang. Ya, memang orang persilatan tetapi dengan nama kecil, orang menyebut. Sebelum Kuan Pek Al-Hang selai berkata, gadis itu sudah menukas, Kutahu engkau tian engkai hiap Kuan Pek Al-Hang, bukan main girang Kuan Pek Al-Hang. Ternyata namanya berkumandang jauh ke sudut penjuru sehingga setiap orang tahu. Hal itu sebenarnya dia sudah tahu dan tak heran. Tetapi entah bagaimana, bahwa gadis itu juga tahu namanya, dia mendadak gembira luar biasa. Ya, benar, sahutnya, kiranya Nona juga sudah tahu namaku yang rendah itu. Gadis itu berkata riang, kalau engkau ku tahu bahwa begitu melarikan diri aku terus bertemu dengan Kuan Tai Hiap, dia pasti gembira sekali. Kuan Tai Hiap, orang-orang yang datang dari daerah Tionggoan, sering mengatakan tentang namamu. Sungguh tak kira kata engkau, masih muda dan, dan begitu, ramah. Kuan Pek Al-Hang rasakan sukmanya seperti melayang-layang di alam nan indah. Nona, siapakah namamu yang mulia aku orang Shichu, nama BWNU? Diam-diam Kuan Pek Al-Hang sudah mengukir nama BWNU itu dalam lubuk hatinya. Dan tak terasa mulutnya berulang-ulang menyebut nama itu, seolah seperti orang yang menghafalkannya agar jangan terlupa. Dan entah bagaimana gadis itu menyahut pelahan, setiap kali namanya disebut. Pada saat itu Kuan Pek Al-Hang seperti terbenam dalam lamunan yang indah. Keduanya telah terlibat dalam pembicaraan yang asik sekali. Kemudian mereka merasa bahwa mereka hanya membuang. Buang waktu saja dalam pembicaraan. Mereka merasa kata-kata tak dapat mewakili hati mereka. Kata-kata bukanlah hati. Dan hati itu menuntut lebih dari kata-kata. Mereka pun diam karena tak ada kata-kata yang tepat untuk menyuarakan hati mereka. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Coba BWNU menangis tetapi tangis kebahagiaan. Kebahagiaan yang baru pertama kali itu seorang gadis menikmati sepanjang hidupnya. Empat hari telah lewat mereka menikmati keindahan hidup yang amat berbahagia. Mereka lalu keluar dari gua dan menuju ke sebuah lembah yang sunyi. Mereka seperti dimabuk kebahagiaan dan merasa bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua. Mereka lupa bahwa masih ada orang ketiga yang akan marah. Sebulan telah berlalu, dua bulan pun lewat. Pada saat itu barulah Kuan Kek Hong tersadar dari impiannya yang indah. Dia teringat bahwa di rumahnya masih ada istri yang menunggu kedatangannya. Istri yang jelek dan galak. Sebulan kemudian dengan penuh kemesraan di dia memberi ciuman kepada Coba BWNU yang masih tergolek dalam impian. Lalu dia menuju ke sebelah timur gunung untuk mengunjungi TSW Isian Seng. Tetapi setelah meninggalkan tempat kediaman TSW Isian Seng, timbulah kegelisahan Kuan Pek Hong. Sebenarnya dia ingin kembali kepada Coba BWNU. Tetapi bagaimana dengan istrinya yang menunggu di rumah itu? Kalau terlalu lama istrinya pasti akan menyusul dan kalau sampai ketahuan dia bersama. Dengan seorang gadis cantik, wah, celaka. Bukan saja dia akan dibunuh, pun gadis yang tak tahu apa-apa itu pasti akan dibunuhnya juga. Akhirnya rasa takut kepada Seng istri lebih besar dari cintanya kepada Coba BWNU. Dia lalu pulang ke Heng Chiu. Untung istrinya tak curiga dan tak menanyakan apa-apa. Hari dua bahagia bersama si cantik BWNU merupakan kenangan yang paling indah, seindah impian, bagi Kuan Pek Hong. Dia bagaikan bermimpi bertemu dengan seorang bidadari. Tetapi dah merasa, itu bukan impian melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Dia hanya mengharap, mudah-mudahan dia mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan BWNU lagi. Hari demi hari, tahun berganti tahun, tak terasa sepuluh tabun sudah lewat. Dan selama itu Kuan Pek Hong tak pernah mendengar lagi tentang diri gadis yang dicintainya itu. Hari lewat hari, tahun berganti tahun, tak terasa sepuluh tahun telah berlalu. Baru pada hari itu ketika mendengar laporan muridnya, si Chiu, barulah Kuan Pek Hong terkejut sekali. Seorang wanita yang bermain-main dengan ular, demikian laporan si Chiu. Apakah wanita itu bukan Coba BWNU? Ya, apakah tidak mungkin kalau jelita yang pernah bercengkerama dengan dia dalam taman seribu kenyataan dan impian dulu itu? Setelah tegak termenung-menung sampai beberapa waktu barulah Kuan Pek Hong tersadar dari lamunan. Pelahan-lahan dia berputar tubuh dan ketika mengangkat muka memandang ke depan, dia melonjak kaget. Tadi karena sedang terbenam dalam lamunan dia tak sempat memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Dan kini setelah dia berputar ke belakang, ternyata dia telah dikepung oleh lima orang. Kuan Pek Hong seorang jago yang banyak makan asam garam dunia persilatan. Menilai wajah mereka, tabulah dia kalau kelima orang itu tentu mengandung maksud tak baik. Kuan Pek Hong agak mengangkat tangan kiri ke atas untuk melindungi dada. Dia tak bicara apa-apa. Salah seorang dari kelima orang, seorang laki tua beralis putih, mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata, Kuan Tai Hiap titik. Kuan Pek Hong tak tahu siapa kelima orang itu. Walaupun mempunyai kesan kalau mereka mengandung maksud buruk tetapi menilik tadi waktu dia berdiri membelakangi, mereka tidak menyerang maka Kuan Pek Hong pun balas memberi hormat. Terima kasih, Anda berlima ini. Aku liat Beng, kepala bagian ruang Tian Siutong dari perkumpulan Paho Akau. Dan keempat orang ini adalah anak buah dari ruang Tian Siutong kami kata lelaki tua itu. Mendengar nama Paho Akau, wajah Kuan Pek Hong mengerut gelap dan mendengus. Dia adalah seorang kojiu aliran cengpei yang termasyur. Sudah tentu dia merasa segan berbicara dengan kawanan anak buah Paho Akau yang termasuk Golonsan Siap Hei, sesat. Liet Beng berlima tidak mau menanggapi sikap acuh dari Kuan Pek Hong itu. Dengan masih bernada sungkan berkatalah dia, Kedatangan kami ke Heng Chiu ini, memang hendak mencari Kuan Tai Hiap. Ada suatu hal yang kami hendak minta keterangan kepada Kuan Tai Hiap. Maka sungguh kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini. Aku tak mempunyai hubungan dengan Paho Akau perlu apa kalian hendak mencari aku kata Kuan Pek Hong dengan nada dingin. Sejenak Liet Beng memandang ke sekeliling. Setelah turun salju lebat, empat penjuru sunyi sekali tak ada barang seorang pun yang kelihatan. Setelah itu baru dia berkata, Kuan Tai Hiap, ada suatu kata yang terkandung dalam hatiku, tetapi aku tak tahu apakah kata-kata itu layak ku katakan atau tidak. Liet Beng berusaha untuk bersikap merendah tetapi kebalikannya malah menimbulkan kemuakan Kuan Pek Hong, kalian kan sudah dari ribuan li jauhnya, mengapa tak mau mengatakan secara terus terang apa maksud kalian ini, agar jangan mengganggu waktuku serunya. Dengan kata-kata itu jelas menyatakan kalau Kuan Pek Hong tak suka menyambut kedatangan mereka. Liet Beng tidak menghiraukan dan sembelari tertawa keras, berseru, Kuan Tai Hiap ternyata seorang yang cekatan dan tangkas bicara. Kami semua tak ada yang tidak mengagumi ilmu kepandayan Kuan Tai Hiap. Tetapi kurasa Kuan Tai Hiap juga takkan memandang rendah pada ilmu silat dari lain golongan, bukan? Alis Kuan Pek Hong yang tebal tampak menjungkat, engkau ingin apa, lekas katakan, perlu apa harus berputar-putar begitu? Dengan nada berat Liet Beng berkata, Kuan Tai Hiap, paling akhir ini ada orang datang dan puncak tohoannya lalu datang ke tempat kediaman Kuan Tai Hiap, Benar tidak? Mendengar itu Kuan Pek Hong terkesiap, pikirnya, apa maksudnya itu? Tetapi sebagai seorang persilatan yang berpengalaman, sejenak setelah tertegun, dia segera teringat akan laporan dari Ong Tiang Chu dan Chu Kiu tadi. Mereka melaporkan tentang hal seorang anak buah Pek Hoa Kau. Tidakkah pertanyaan Liet Beng yang melingkar-lingkar itu bukan anak murid Pek Hoa Kau itu yang dimaksudkan? Kuan Pek Hong terkejut dan marah sekali. Karena apabila peristiwa itu sampai tersiar keluar entah bagaimana nanti jadinya? Bukankah tentu menimbulkan reaksi besar yang akan membawa kesulitan bagi dirinya? Tidak ada peristiwa itu terjadi di rumahku, engkau salah alamat, katanya pura-pura tak tahu. Liet Beng terkesiap, katanya pula, Kuan Tai Hiap seorang tokoh yang menonjol. Apa yang Kuan Tai Hiap ucapkan kami tentu percaya. Tetapi banyak kaum persilatan yang mengatakan memang ada peristiwa itu dan lagi titik. Liet Beng licin dan licik. Dia tertawa, katanya, waktu kami mengejarnya, dia memang berada di kota Heng Chiu sini. Kuan Pek Hong paksakan tertawa, sungguh lucu juga. Orang itu kalau memang datang ke Heng Chiu tentu akan membawa akibat bagiku. Memang kata-kata yang diucapkan Liet Beng masih bernada menghormat tapi isi kata-katanya memang sudah tak menurut real lagi. Kuan Tai Hiap, katanya pula, nama besar Kuan Tai Hiap berkumandang jauh ke seluruh dunia persilatan Kang Lam. Orang itu tidak mengambil jalan di jalan-jalan yang serimalah menuju ke Kang Lam sini tentulah dia mempunyai dendam dengan perkumpulan kami. Tentulah hanya Kuan Tai Hiap seorang yang tahu apa sebab setibanya di Heng Chiu sini, dia tak mau mengadakan kunjungan kepada Kuan Tai Hiap. Dengan pengalaman berkecimpung selama hampir separoh dari usianya maka Kuan Pek Hong pun tahu bahwa ada kalanya orang persilatan itu fanatik sehingga sukar menerima penjelasan lain orang. Kalau bukan orang itu memiliki latar keluarga yang hebat, kami yang sudah terlanjur marah, tentu akan melenyapkan orang itu. Walaupun marah tetapi Kuan Pek Hong berusaha untuk menekan perasaannya, ujarnya, aku sungguh tak melihat orang itu. Dan lagi walaupun aku menikmati kemas huran nama yang terkemuka, maka kami pun tak menginginkan kitab itu. Waktu ketemu dengan dua orang anak murid Tiat S.W. Isian Seng, tahu kalau satu set kitab pelajaran ilmu silat aneh itu, telah dibawa lari orang. Kuan Pek Hong mulai meluap lagi hawa kemarahannya. Dia terus hendak membuka mulut tetapi tiba-tiba dia melihat wajah Liet Bang berubah cahayanya. Sudah tentu Kuan Pek Hong terkesiap lagi namun tidak menyadari bahwa sekali saja sampai kelepasan omong dengan rombongan murid Tahuakawa pabila tersiar keluar, resikonya besar sekali. Tentu dia akan didatangi kaum persilatan yang akan bertanya dan meminta pertanggungan jawab. Dia duga Liet Bang tentu sudah tahu seluruh persoalannya. Sebelum dia mengatakan ternyata Liet Bang sudah mendahului mengatakan kitab pusaka Isukeng telah dilarikan orang sebagian. Dengan begitu kedatangan Liet Bang ke kota Hang Chiu sini, tentu sudah direncanakan. Dia mendapat kesan bahwa sebaiknya dia membatasi diri dalam pembicaraan. Pokoknya, dia menarik kesimpulan bahwa kedatangan Liet Bang berlima ke kota Hang Chiu memang sudah direncanakan jauh hari dulu. Dengan begitu pula, Liet Bang berlima itu tentu menaruh kecurigaan terhadap dirinya, Kuan Pert Hang. Wah, kalau begitu halnya maka sukarlah baginya untuk menyangkal. Tetapi sebagai seorang tokoh berpengalaman walaupun di pojokan dia menghadapinya dengan care, tak mau bicara saja. Karena pihak Liet Bang juga dia maka beberapa jenak lamanya suasana di tempat itu diam dan sepi. Kalau toh nanti dia harus menjawab, juga dia tak mau buru-buru memberi jawaban agar tak menunjukkan kelemahan. Lebih kurang sepeminuman teh lamanya baru kedengaran Liet Bang berkata dengan ada dingin, Kuan Tai Hiap, di hadapan orang yang tahu tentu tak berani bicara bohong. Orang ini, jelas Kuan Tai Hiap yang telah menerimanya. Dengan memandang muka Kuan Tai Hiap, kami takkan menarik panjang urusan itu. Tetapi Kitab Isukeng itu harap Kuan Tai Hiap berikan kepada kami agar nanti kami dapat memberi pertanggungan jawab kepada kau cu kami. Mendengar kata-kata orang yang menuduh kalau Kitab Isukeng tentu sudah berada di tangannya, Kuan Pek Hang tak dapat menahan diri lagi, serunya, apa arti kata-katamu itu? Kukatakan, aku tak pernah bertemu dengan orang itu, apakah engkau tak percaya? Sudah tentu tak percaya tiba-tiba di luar dugaan Liet Bang menyahut dengan nada keras. Kuan Pek Hang tertawa dingin, baik, lalu dengan care bagaimana engkau baru mau percaya? Liet Bang menggapai dan keempat orang yang berada di belakangnya, serem tak memencar dalam bentuk lingkaran kipas. Setelah itu Liet Bang tertawa dingin, jika begitu terpaksa aku, ha, cepat sekali Kuan Pek Hang merangkai penilaian. Dia tak tahu bagaimana asal-usul Liet Bang. Tetapi dari sinar matanya yang tajam, dia tahu kalau orang itu tentu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Menurut keterangan tadi, Liet Bang itu kepala ruang Tian Siutong dari Pohokau. Dan setelah kehilangan kitab pusaka Isukeng, ketua Pohokau lalu menugaskan Liet Bang untuk mengejar jejaksi pencuri. Jelas bahwa kepercayaan ketua Pohokau itu tentu bukan tidak ada dasarnya, tentulah karena Liet Bang itu dianggap sebagai anak buah yang paling lihai sendiri. Diam-diam Kuan Pek Hang mendapat kesan bahwa dia tak boleh merendahkan orang itu. Sambil menimang-nimang Kuan Pek Hang tetap tegak dengan tenang lalu berkata hambar, Oh, apakah mau mengajak berkelai? Silahkan. Liet Bang tidak menjawab melainkan maju selangkah. Karena dia paling dekat jaraknya dengan Kuan Pek Hang maka setelah maju selangkah itu, dia sudah langsung berhadapan rapat dengan Kuan Pek Hang. Kuan Pek Hang terkejut melihat tingkah laku orang. Pada umumnya orang yang bertempur tentu tak mau secara merapat apalagi Liet Bang tentu tahu dengan siapa dia berhadapan. Tetapi nyatanya Liet Bang sengaja berbuat demikian. Hal itu bagi seorang tokoh seperti Kuan Pek Hang tentu tak luput dan perhatian. Dan serentak dia pun teringat akan seorang tokoh dalam dunia persilatan. Cepat-cepat dia loncat menyingkir. Tetapi berbareng itu, Liet Bang pun sudah turun tangan. Kedua lengan bajunya bergetar dan entah bagaimana tahu-tahu tangannya sudah mencekal dua buah senjata yang aneh bentuknya. Tangan kiri memegang sebatang tombak pendek, tangan kanan mencekal sebuah pukul besi. Tering, begitu dikeluarkan, kedua senjata itu saling berbentur dan mengeluarkan bunyi yang tajam sekali. Dan secepat kilat terus disongsongkan ke muka. Jika tadi Kuan Pek Hang tidak cepat-cepat menyingkir, tentu sukarlah baginya untuk menghindar untung dalam waktu yang amat singkat. Dia teringat bahwa di daerah KWIC ada sebuah perguruan Louis Kongbun yang memiliki ajaran ilmu silat yang aneh. Ialah selalu berkelahi secara merapat. Senjata yang mereka gunakan, seperti yang digunakan Liet Bang, yang satu panjang yang satu pendek. Memang Liet Bang cepat sekali tetapi Kuan Pek Hang yang menyingkir tadi lebih cepat lagi oleh karena itu serangan Liet Bang hanya menemui tempat kosong. Dan dalam loncat menyingkir tadi dengan cepat Kuan Pek Hang sudah berputar-putar ke belakang lawan seraya mengibaskan lengan bajunya untuk menolak keempat anak buah Liet Bang. Sedang tangan kanannya segera menerkam tengkuk Liet Bang. Gerakan Kuan Pek Hang itu memang hebat sekali tetapi dia tak menduga kalau Liet Bang juga tak kalah tangkasnya. Setelah serangannya gagal dan mendengar angin melanda dari belakang, dia terkejut sekali. Dia tahu lawan tentu sudah berada di belakangnya. Tanpa berputar ke belakang dia terus sabatkan kedua senjatanya ke belakang. Ujung tombak menusuk ke arah si kulengan kanan Kuan Pek Hang sedang pukul besi menghantam perut lawan. Sungguh suatu jurus serangan yang luar biasa aneh dan dasyatnya. Serangan itu, baik Liet Bang maupun keempat anak buahnya tentu mengira kalau Kuan Pek Hang terpaksa harus mundur. Tetapi ternyata dia tak mau mundur. Melihat serangan kedua senjata Liet Bang Kuan Pek Hang cepat njot tubuhnya ke udara dia membubung lurus ke atas dan turunnya pun juga lurus ke bawah. Tetapi dalam saat naik dan turun itu dia sudah melakukan gerakan berputar-putar tubuh. Dan ketika melayang turun, dia melampaui kepala Liet Bang dan turun di belakangnya. Seharusnya Liet Bang tahu kalau lawan tentu akan melayang turun di hadapannya. Tetapi karena dia salah hitung, mengira Kuan Pek Hang tentu menghindar mundur dan dia pun sudah mempersiapkan rencana. Apabila Kuan Pek Hang mundur, dia akan berputar tubuh menyerang lagi. Tetapi karena ternyata Kuan Pek Hang tidak menyurut mundur melainkan membubung ke udara, maka waktu Liet Bang berputar itu, kebetulan Kuan Pek Hang pun sudah turun. Karena keduanya sama-sama berputar tubuh maka Kuan Pek Hang tepat dapat berada di belakangnya. Waktu berhenti berputar, Liet Bang terkejut karena tak melihat Kuan Pek Hang berada di muka. Dia terkejut sekali dan menyadari kalau terjadi sesuatu. Cepat-cepat dia hendak berputar ke belakang namun sudah terlambat. Di antara sinar kemilau dirasakan kepalanya seperti tertindih oleh suatu tenaga yang amat kuat dan berbareng itu terasa suatu arus tenaga dalam yang lunak mengalir ke dalam jalan darah PHW Ehyat di ubun-ubun kepalanya sehingga tenaganya menjadi lemas lunglai. Ternyata pada saat Kuan Pek Hang turun di belakang, dengan sebat dia sudah meletakkan tangannya ke atas kepala lawan. Jalan darah PHW Ehyat termasuk salah satu jalan darah fatal. Letaknya di atas ubun-ubun kepala. Karena jalan darah itu dikuasai Kuan Pek Hang Liet Bang pun tak berdaya sama sekali. Melihat pemimpinnya sudah dikuasai lawan keempat anak buah Liet Bang berdiri terkesima tak berani berkutik. Kuan Pek Hang tertawa dingin, Li Tong Chu, kalau ada hendak bertempur, rasanya masih belum waktunya. Wajah Liet Bang merah padam, keningnya berkerenyutan, menandakan getaran rasa malu dan marah. Tapi apa daya? Dia sudah dikuasai lawan. Tetapi, kata Kuan Pek Hang pula, aku takkan membunuhmu. Karena aku tahu kalau engkau hanya salah paham saja. Sama sekali aku tak punya kaitan dengan urusan perkumpulanmu. Dalam berkata-kata itu tangan kiri Kuan Pek Hang pelahan-lahan mendorong bahu Liet Bang dan tangan kanannya pun diangkat. Tau-tau Liet Bang terdorong ke muka sampai tujuh-delapan langkah. Liet Bang cepat berbalik tubuh. Wajahnya tampak lesi, pucat dan merah tak sedap dipandang. Tadi aku pun bertemu dengan dua sahabat persilatan. Mereka juga mengatakan tentang peristiwa yang terjadi di Pahu Akau. Kabarnya orang itu telah menuju ke Heng Chiu sini. Tetapi kalau Anda terus mencari ke rumahku, ku rasa ini suatu kehilafan kata Kuan Pek Hang. Diam-diam Liet Bang menghela nafas lalu menyahut. Terima kasih atas kemurahan Kuan Tai Hiap yang tidak membunuh aku. Aku tak punya dendam permusuhan apa-apa dengan Anda. Perlu apa harus membunuh sabut Kuan Pek Hang? Walaupun cahaya mukali Liet Bang masih tak keruan warnanya tapi dia tak mau berbicara apa-apa lagi. Ia berputar tubuh memberi isyarat kepada keempat anak buahnya untuk mengikutinya. Tak berapa lama kelirna orang itu pun sudah lenyap. Sejenak Kuan Pek Hang masih tegak di tempatnya. Dia gelisah sekali. Mencari wanita ular itu tentu memakan waktu. Lebih baik dia pulang saja dan suruh si Chiu untuk mencari kesegenap pelosok kota. Setelah menetapkan keputusan dia terus lari pulang. Tetapi ketika tiba di muka pintu rumah, ia terkesiap kaget.